Kebakaran melanda dua unit ruko berlantai dua di Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat, Kami Siang. Dua orang tewas, sementara dua lainnya dirawat di rumah sakit karena luka bakar. Video makhluk ini merekam kebakaran dua bangunan ruko di Jalan Setiakawan, Roksi, Gambir, Jakarta Pusat, Kami Siang. Api dengan cepat membesar dan juga berkobar membakar bangunan ruko warteg beserta isinya. Api juga menyambar ke sejumlah ruko fotokopi yang berada di samping. Kebakaran menyebabkan dua orang tewas, dua orang korban lainnya dirawat di rumah sakit terdekat karena menderita luka bakar. Sejumlah warga yang panik langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar padamkan api. Penyebab kebakaran diduga dari kebocoran tabung gas LPG dari lantai 1 Ruko Warteg. Saat ini ruko sedang dilakukan proses pendinginan. Dua pemilik ruko warteg di Jalan Setia. Setia kawan Duri Pulau, Gambir, Jakarta Pusat tewas terjebak di lantai 2. Tim ambulans dan damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jenasa dari lantai 2 dan dibawa ke rumah sakit. Sementara dua warga yang terluka bakar dirawat. Informasi paling baru dari kebakaran ruko di kawasan Gambir, Jakarta Pusat akan disampaikan jurnalistang kompas TV Bongga Wangga. Bongga, api ini sudah dipadamkan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi kebakaran yang terjadi sehingga menyebabkan dua orang tewas? Baik, Audrey dan pekerja saat ini memang dugaan sementara atau kronologi awal itu adalah dari menurut warga tiba-tiba memang api langsung membesar dari sebuah warung di jadangan warung nasi. Kemudian langsung membakar bangunan dan kebetulan di situ memang ada satu pengunjung warung nasi yang juga ikut terbakar. Dan satu lagi pemilik wartak yang sedang tidur atau itu juga ikut anggus terbakar, Audrey. Jadi dua tewas, dua lainnya sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisinya? Baik, untuk saat ini memang sedang ditangani oleh penakanan medis di rumah sakit Tarakan. Masih terus dilakukan secara intensif, Audrey. Dan saat ini di belakang saya, tempat belakang saya, untuk kondisi terbaru di lokasi kebakaran ini sedang dilakukan olah TKP dari pihak kepolisian Metro Jakarta Pusat. Tim Inapis sedang melakukan olah TKP, Audrey. Kebakaran di Ruko yang kemudian dijadikan sebagai tempat usaha wartak menyebabkan dua orang meninggal dunia dan dua lagi dirawat karena menderita luka bakar. Terima kasih informasinya Bongga Wangga langsung dari tempat kejadian perkara.